Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan wakil Polri, Senin 14 September 2020, fraksi PKB DPR RI mendukung penambahan pagu anggaran untuk Polri sebesar Rp19,6 triliun untuk tahun 2021. Jurubicara fraksi PKB DPR RI, Emrano Alfat, mengatakan, demi meningkatkan kinerja Polri, FPKB sangat mendukung penambahan pagu anggaran tersebut. Selain itu, Ranu juga menyoroti anggaran prioritas terkait narkoba, mengingat pemberantasan narkoba harus terus ditingkatkan karena merusak masa depan bangsa, terutama generasi muda. Dan saya ingat sekali Pak Wakap Polri pernah bicara dulu, karena anggaran paling jumbo ini salah satunya, ada blueprint yang terkait program-program di Polri. Itu sudah luar biasa dan kami pasti sangat mendukung Pak, apalagi untuk meningkatkan kinerja Polri. Ada anggaran prioritas terkait narkoba, yang saya lihat menurun targetnya. Dulu saya lihat di catatan yang sebelumnya ada Rp30.000 sekian perkara kasus, nah yang sekarang ini targetnya Bapak sekitar Rp20.000an kalau kurang lebih. Nah harusnya saya berharap dalam hal kaitan pemberantasan narkoba tetap harus ditingkatkan. Kalau bisa anggarannya ditambahkan. Nah lihat peran-peran kinerja kawan-kawan bagian narkoba ini sudah luar biasa, banyak sekali penangkapan-penangkapan yang besar, dan mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan terus. Prinsipnya kami praksi PKB selalu mendukung, dan mudah-mudahan harus diperjuangkan anggaran 19T ini. Terima kasih telah menonton!